Jangan lupa like, share, dan subscribe Terus saya kerja di Shenzhen Jadi kebetulan kan background keluarga muslim Awalnya temenan aja Tapi jadi jodoh gitu Setelah saya tahun ini lulus ya lulus kuliah Saya kembalikan ke Indonesia Terus saya memang pengen banget Memperkenalkan budaya China Yang belum banyak orang tau di Indonesia kan Salah satunya budaya Shenzhen Nah cara paling mudah lagi yaitu Memperkenalkan kulinernya gitu Karena waktu di Shenzhen juga Suami saya pernah kerjasama Sama temennya buka restoran Shenzhen juga Kalau makanannya itu Daerahnya dari Shenzhen Kita kan taunya ada restoran itu kan Ya bakmi, terus puyungha yang kayak gitu Atau juga masakan-masakan Terus ada bakpao-bakpao Itu kan daerah Kuangtung sama Shanghai Nah kalau Shenzhen itu beda Kita rasanya percampuran Antara Timur Tengah sama China Ada kebuli juga Masakannya juga mirip dengan Yang berbatasan dengan negara China Di provinsi Shenzhen itu Misalnya kayak Kazakstan Jirjistan, Pakistan Nah ini lebih mendekati Ke nasi kebulinya Kazakstan Ditambah lagi ada sayurannya China itu kan makan Gak lepas dari sayuran Nah kebulinya itu pakai juga wortel gitu Dan kemudian Dan kemudian Dan kemudian Dan kemudian Dan kemudian Ya berharap ini bisa berkembang terus Sampai nanti banyak lagi cabang-cabangnya Dengan begitu kan otomatis Bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja Dan anak-anak ini Seperti yang memang Belum punya keahlian apapun Mereka bisa masak gitu Minimal masak Chinese food Yang suami saya tuh bisa gitu Kalau saya kan backgroundnya Ngajar Mandarin Dia barangkali Salah satu dari mereka Juga bisa belajar Mandarin Bisa kuliah di China Kan bisa banyak beasiswa Jadi nanti banyak anak Indonesia Yang makin hidupnya lebih baik lah Ini dia food lover Kulinir Xinjiang Banyak masyarakat muslim Yang ada di sana Di Xinjiang ya Sukunya suku Uyghur Kalau gak salah Adopsinya sebenarnya Ini nasi-nasinya Timur Tengah juga ya Karena memang dulu Pada dinasti Tang Kalau gak salah Dinasti Tang itu ada Masyarakat dari Timur Tengah Menyebarkan agama Islam Misalnya Jadi ini termasuk Bagian dari pengaruh Dari Timur Tengah Kulinirnya Bulu jarang nemuin Nasih kebuli Yang pakai Yang pakai wortel gini ya Dan ini menggunakan Katanya menggunakan Kambing muda Wuhh cakep guys Tapi jangan dimakan dulu Kita ngambil itu dulu ya Katanya harus pakai Ininya Jadi ya food lover Jadi warnanya agak Kemerahan gitu Konon katanya ini Kreasi dari Si masnya Hei masnya ya Kalau menyebut orang kita sini Jadi yang udah ke Indonesia Saya masnya aja kita panggil ya Ini warnanya dari buah bit Katanya jadi ya Warnanya warna alam ya Tambahin ini ya Ini nasih kebuli Tapi pulen banget ya Kalau untuk bumbu rempahnya Atau seasoningnya Lebih tipis ya Jadi kayak di tip Boreh banget Rasa kaldunya lebih dapet Cakep banget Tapi dikombinasikan Dengan acarnya Jadi kayak ada Seger-segernya gitu ya Cakep banget ini Ini halca Sejiping Waduh ini kambing muda Maaf love Ini pakai tangan aja ya Wow Sama sekali gak bawa permus Cakep banget Ini kambingnya Lead to the zest Ini ayam mangkuk besar Kalau di siang Nyebutnya Dia pakai kentang Potongan Degit-egit Ini ayam mangkuk besar Ini wanginya Fragrant banget ya Daging nyampuk Seasoningnya keren banget Kalau ngeliat dari warna Ininya sih Memang keliatan Pake cabai kering Cabai kering Cabai keriting Nyebutnya sih Kurang-kurangnya pedas banget ya Tapi memang enak Ini gurih Ada manis-manisnya ya Kan biji cabainya Sama ada Kayak ada jinten disini ya Jadi memang Fragrant gitu Wangi banget Ketika kita masuk Di mulut itu Langsung wangi keluar Ayam pedas manis Ini pasangannya nasi putih Sebenarnya Udah pas itu ya Yang cinta pedas-pedas Agak-agak wangi Gimana ini wajib coba Buat laporan ini Sati-satian Sebenarnya nyebutnya Shao hao ya Jadi ada Ada kambing Ada wing ya Ini aroma jinten Terus ada Apa ya Kayak kaldu gitu ya Ada bumbu kaldu Jadi kerasa Kaldu-kaldu ayam Yang bumbu kaldu Sakap Ini enak banget Ini condongnya kegurih Sama ada bumbu seasoning Tadi Bumbu wijen Disirap Di bumbunya Sama kaldu Ayam Wow Kalau ini Kambing Ini kambing juga Kambing muda ya Ini tusuknya agak panjang Tapi ini di ujung Ini ciri khas Sana mungkin Oke kita cobain ya Condongnya gurih Tetap dengan bumbu Kayaknya gak jauh beda Di bumbunya sama bakarannya ini ya Sedap Tapi kalau di didah menu Ini kena kecil-kecil ya Harus pesan banyak ini Ini juga puntas Sampai jumpa